Biasa orang juga banyak variasi-variasi Bisa dicampung ya? Iya Coba ceritakan sikit bang Bagaimana rasa dari roti canai yang katanya dari Malaysia ini Jadi ada banyak jenis ya Tapi aku pilih yang roti canai telur Jadi dia dicampur dengan kuah kari tadi Jadi kuah karinya kan sudah dicampur disini Jadi rasanya kuah karinya ini rempahnya terasa lah sekali gitu ya Ada pala, ada cengkeh, juga ada daun kari gitu Jadi kesan tradisionalnya itu terasa gitu Terus harganya juga kan gak terlalu mahal lah gitu ya Jadi rasanya cocok lah untuk bidah orang Medan Yang kedepan kan roti canai Oke 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 Bang tadi apa aja bang Kandungan rempah-rempah yang ada di roti canai ini bang Di bumbu kari Nah bumbu karinya Dan terdapat kami yang pakai Malaysia juga Ada bi Ada di sampurnya orang lain ada Manis wapala Yang lain cengkeh, kari manis Daun kari Dan itu sama Lainnya juga garam Ada Ada semua ya Apa rasa ciri khas dari roti canai asal Malaysia ini bang Rasanya Dia dari kawang kari Dari kawang kari-nya Kawang kari-nya itu dia ada yang ayam, ada yang kambing Jadi yang kita pakai ini ayam Terus yang memang khas dari Malaysia ini itu Roti canai kosong sama roti canai telur Itu di bandrol berapa harganya bang? Kalau yang roti canai kosong itu di kapi bandrol 10 ribu Kalau yang telur 13 ribu Sudah lama berjualan di sini bang? Di sini kita sudah 3 tahun 3 tahun ya bang Itu setiap hari minggu Kalau untuk di lapang merdeka Hari-hari biasa kami ada Nestoran Gihak Corner Di Jalan Dr. Mansur Kenapa? Itu bukan Sejak hari lah Dari jam 7 sampai jam 10 Kalau di lapang merdeka itu sudah sejak tahun berapa? Mulai berjualan di lapang merdeka ini? Mulai berjualan di sini Di masa pandemi? Sebelum pandemi lagi Oh sebelum pandemi Sebelumnya kami pernah jualan di dalam Dalam lapangan Teman keren Seluruh keluar Kami jualan di kantor kosong Jadi kalau pembeli biasanya banyak membeli apa dia? Jenis apa? Jenisnya itu tadi roti canai telur Roti canai kosong Yang paling banyak itu orang minati lah Kalau anak-anak biasanya coklat, teju Roti canai misu Misi itu panjang Proses pembuatannya? Lama? Enggak yang untuk yang Malaysia? Untuk proses pembuatan Paling berapa menit? Dia paling lama itu Paling lama sekitar 5-10 menit Kalau kan dia proses penebaran sama penggorengan Kalau lagi banyak orderan kan Mungkin sampai 15 menit juga Biasanya di hari minggu ini Banyak gak pengunjung yang datang? Iya Biasanya Rame ya? Rame ya Itu sekitar berapa orang? 3 trailer Apa? Kalau 3 tempat? Ini habis Habis ya Itu sekitar berapa orang itu? Sekitar Biasanya di hari minggu ini Biasanya di hari minggu ini Biasanya di hari minggu ini Sharap Biasanya di hari minggu ini Terima kasih.